Rencana pihak Organda yang akan menaikkan tarif bis antar kota-antar provinsi sebesar 40% membuat sejumlah pengusaha autobis di Madalinga atau Sumatera Utara justru khawatir akan ditinggalkan penumpang. Meskir dengan kenaikan tarif, pengusaha autobis bisa menambah biaya operasional yang bertambah akibat kenaikan BBM, namun karena kondisi ekonomi yang sulit, mereka khawatir justru akan sepi penumpang karena harga tiket akan menjadi mahal dan semakin tidak terjangkau. Untuk meringankan beban perusahaan autobis pasca kenaikan harga BBM, perusahaan autobis berharap pemerintah mengambil kebijakan dengan memberikan subsidi harga BBM atau spare part dengan harga khusus. Sepi ya, karena orang makan mikir-mikir karena kita kan untuk kelas di 400 saja orang itu udah banyak yang mahal-mahal kali katanya. Hampir mendekati harga pesawat malah ya. Sebelumnya, rencana kenaikan tarif bis akap sebesar 40 persen ini diusulkan oleh Sekjen Organda Atengaryono. Selain karena akibat naiknya harga BBM, kenaikan tarif bis akap diusulkan karena sejak tahun 2016 tarif bis akap belum pernah naik. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Yusin Lubis, AI News, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.